Pak Zakir, silakan Pak. Saya cuma ingin menyampaikan pesan dari grup WA ke Pak Wali dengan Pak Gubernur diwakili Pak Sekda. Ada pesan seperti ini. Kalaupun kita tidak satu perahu seperti saat ini, maka ayolah kita satu tujuan memutus mata rantai COVID-19. Nah ini saya kira dalam sekali maknanya buat PJ Wali Kota dan buat Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda. Sekali lagi saya ulang. Kalaupun kita tidak satu perahu saat ini, ayo kita satu tujuan yaitu mengatasi soal COVID-19. Dan kalau itu tidak terjadi, maka warga Makassar, kita semua pemerintah, TNI Polri bersiap-siap kita memasuki gelombang kedua. Bahkan mungkin ada gelombang selanjutnya yang susah kita antisipasi. Karena di masa sulit seperti ini, kita bersatu saja, kita saling bahu-membahu saja, kita saling berkoordinasi saja, belum tentu kita bisa memutus dengan cepat mata rantai COVID-19. Tetapi hakku yakin, orang Makassar itu, orang Bugis itu, punya sifat yang luar biasa. Tidak mau lihat tetangganya kelaparan. Tidak mau lihat tetangganya susah. Maka, jujurlah Bapak Ibu, pemerintah, bahwa kalau mau bagi sembako, pemerintah kota, misalnya rakyatnya 10 ribu yang mau dibagikan sembako. Pemerintah kota, sampaikan, cuma 50 ribu kemampuannya pemerintah kota. Ayo yang mampu. Ini datanya, mau membantu siapa? Hakku yakin Pak Wali. Orang Makassar lagi lakukan itu. Karena orang Makassar itu sifat kalau ada tetangganya yang meninggal. Orang Bugis itu malu kalau ada tetangganya yang mati kelaparan. Nah, ini yang perlu, kerelawanan seperti ini yang perlu. Jangan formalistik, Pak Wali, tapi jangan struktural. Libatkan komponen komunitas lebih dari bawah, bukan top-down. Kita sudah dapat poinnya, Pak Zakir. Ibu Mariam, silakan.